selamat menikmati berizki yang berlimpah dan barokah amin nah teman-teman sekalian jadi alhamdulillah jadi pagi ini saya nemu jamur ini teman-teman biasanya jamur ini saya suka kasih ke teman kerja saya dan biasanya suka dibikin dicampur indomie katanya enak teman-teman jamur ini ini cukup lumayan besar ini jamurnya dan inilah dia teman-teman jadi ini sisa betina yang kemarin itu ini yang dua ekor ini sisa betinanya ini betinanya cukup lumayan ya boleh dibilang ini karena memang masih dere badannya masih kecil dan ini masih dalam masih pertumbuhan jadi yang satu itu memang agak besar yang satu itu agak besar teman-teman bodinya badannya dan tulangan yang juga itu cukup tebal cukup besar beda dengan yang ini ini tulangannya agak tipis jadi bisa dilihat perbandingan tulangnya teman-teman jadi kalau biasanya kalau kita sering lihat ayam jadi kita bisa tahu mana yang ayam tulangannya tebal dan tulangannya tipis jadi kita bisa lihat kita bisa tahu teman-teman jadi gak usah perlu dipegang gak usah perlu diraba jadi kita bandingkan aja dengan yang lain kita bandingkan dengan yang ini jadi antara yang satu dengan yang satunya itu ini yang lebih tebal ini yang lebih besar tulangannya lebih padat tulangannya dan itu tulangannya agak sedikit kecil jadi dua-duanya ini satu masih satu tetasan teman-teman ini masih masih anaknya si besut dengan betina saya yang apa 3D teman-teman jadi dua-duanya ini satu darah satu tetasan satu pemacak satu betina jadi alhamdulillah apapun itu tetap saya syukuri mudah-mudahan mereka tetap bisa bertubuh dengan baik disini dan nantinya bisa apa mencetak anak-anak yang lebih baik anak-anak ayam yang lebih baik lagi di kandang saya teman-teman jadi seperti inilah penampakannya jadi alhamdulillah saya tetap bersyukur mudah-mudahan aja nantinya dua-duanya ini bisa mencetak anak-anak yang lebih bagus lagi daripada indukan dan pejantan ya teman-teman jadi hari ini mendung teman-teman jadi sepertinya saya hari ini gak akan melakukan yang namanya mandi jemur ayam saya jadi alhamdulillah apapun itu tetap saya bersyukur teman-teman yang penting ayam saya tetap sehat walaupun gak dimandi jemur karena udah beberapa hari ini cuacanya mendung terus dan mudah-mudahan kedepannya lagi ya tidak ada hujan lagi teman-teman jadi saya bisa beraktifitas untuk mandi jemur ayam saya teman-teman baik teman-teman sekalian jadi demikianlah video saya pagi ini mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan video saya ini bisa diikmati dengan baik sekali lagi terima kasih buat kalian semua sampai jumpa di next video salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam ahir 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 ahir